Intro Hey guys, kembali lagi bersama gue si MiawA Wuuuh Kali ini gue ada surprise untuk kalian semua Karena gue mempunyai laptop terbaru dari Asus Nah tunggu sebentar temen-temen Gue akan taruh laptop tersebut di atas meja ini Nah tersisa laptop yang bisa kita unboxing ya temen-temen Yuk langsung saja kita lihat Wuuuh Dusenya sendiri keren banget loh guys Wow Ada tulisan Dying Light 2 Wah game yang sebentar lagi keluar juga guys Wuuuh keren banget Oke Coba bukanya dari mana nih Sebentar Ini ada tarik Wuuuh Wuuuh Oke Wuuuh Unboxingnya Keren banget ini ya Oke Here we go guys Sudah selesai ini dia laptopnya Gue singkirkan terlebih dahulu di sebelah kanan Dan Kita dapet apa lagi nih Kayaknya ini adalah Kartu garansi dan bla 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 nya Terus di dalam sini ada apa lagi Oh Buat tatakan tangan kalian ya temen-temen Oke gue taruh aja terlebih dahulu Mungkin gue gak akan pakai Untuk tatakan tangannya Apalagi Sudah kayaknya Oke Guys kita cek terlebih dahulu Siapa tau aja ada stiker Ya kan Oh Ternyata Ketika kalian membeli laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE ini Kalian sudah bisa mendapatkan game Nantinya ya temen-temen Ini Sebentar lagi release juga Dying Light kedua Ya Tapi Ya ini buat saya Saya tidak mau kasih tunjuk Hehehe Yaudah temen-temenku sekalian Let's go Mari Kita lihat ya Laptop ini Seperti apa Oke Ini dia temen-temen Yang gue tunggu-tunggu ya Yang dimana Kita akan melihat Laptopnya Seperti apa Winti Oke gue unboxing terlebih dahulu Jangan sampai jatuh juga guys Ini baru loh Terus Mana lagi Nah itu dia Sip Ada lagi Oke Sudah Plastiknya sudah terangkat Wuuu Oke Sudah selesai Gue taruh dulu di bawah Dan Mari kita buka Wuuu Wuuu Ini dia nih Wuuu Mantap sekali Gue kasih lihat ke kalian ya temen-temen Seperti inilah laptop terbaru MiawAug Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE Nah ini gue Cabut terlebih dahulu Mantap Nah Seperti yang kalian lihat ya temen-temen Kenapa saya memilih laptop yang satu ini Karena Ada sesuatu yang berbeda dari laptop-laptop yang lain Yaitu Dia mempunyai dual screen Jadi Untuk layar kedua dari laptop Asus yang satu ini Dinamakan Screen Pad Plus Yang dimana Itu sangat berguna untuk kita semua temen-temen That's why Gue juga memilih laptop yang satu ini Karena ada Screen Pad Plus nya Nanti gue kasih tunjuk Kegunaannya untuk para gamers Live streamer Atau content creator Atau mungkin kalian cuma buat kerja aja ya temen-temen Dan Gue akan kasih tau Beberapa spesifikasi untuk monitornya Oh iya Untuk ukuran laptopnya sendiri itu Di sekitar 15 inch ya temen-temen Untuk spek lebih lengkapnya Mungkin kalian bisa cek di description di bawah Atau nggak nanti gue akan tampilin Di kiri gue Atau di kanan gue ya Jadi Untuk layar main display nya Itu beresolusi 1080 Dengan 300 MZ Dan response time nya sendiri itu 3 mili second Nah ini sangat berguna temen-temen Ketika kalian bermain game ya Semakin kecil angka Response time nya semakin bagus Dan habis itu Untuk warnanya sendiri Sudah 100% sRGB Habis itu Untuk second monitor kita Itu resolusinya 1920 x 550 ya Jadi resolusinya sendiri masih bagus Dan warnanya sendiri Sama kayak main monitor kita Yaitu 100% sRGB Yaudah guys Tanpa banyak bersebasi Langsung saja kita akan menyalakan Laptop Asus Zephyrus Duo 15 SE Yang satu ini Wedeh Oke gue Rubah sedikit posisinya ya Supaya kalian juga bisa lihat temen-temen Uh Keyboard nya sudah RGB guys Terus Ini adalah trackpad nya Yang sudah di compactin disini guys Karena ya Asus tau lah Kalau misalnya kita mau bermain Memakai laptop yang satu ini Mungkin kita akan memakai mouse ya Makanya ini dikasih compact seperti ini Nah seperti inilah temen-temen Tampilan laptop gue Yang seperti yang gue bilang tadi Ini ada layar pertama Dan ini adalah layar kedua Yang dinamakan Screen Pad Plus Yaudah sekarang kita akan bahas Tentang isi dari laptop gue Ryzen 5000HX ini memberikan pengalaman bermain Dan bekerja yang tanpa batas Bermain game dengan frame rate tertinggi Dan edit konten yang cepat Untuk kalian para kreator Saat ini AMD Ryzen Merupakan prosesor X86 Yang satu-satunya di dunia Menggunakan teknologi 7nm Juga memberikan efesiensi Daya yang lebih optimal AMD Ryzen 5000HX Series yang beneran cepat Raih frame rate tertinggi Untuk game favoritmu Power your victory Dengan frame rate tertinggi Di laptop bertenaga mobile Terbaik di dunia Nah laptop terbaru gue ini Temen-temen Sudah dilengkapin dengan prosesor Yang mantap banget Dari AMD Yaitu AMD Ryzen 9 5900HX Yang dimana Gue percaya temen-temen Game-game AAA gue Bisa running dengan smooth Tanpa lag Nanti gue buktikan Gue akan mainin satu game AAA Untuk kalian semua Sekalian gue kasih tunjuk temen-temen Kegunaan dari ScreenPad Plus yang satu ini Nah seperti yang kalian lihat ya temen-temen Ini seperti gue lagi mau mengerjakan tugas ya Dan kalau misalnya kalian lihat Di atasnya itu gue bisa ketik sana ketik sini Dan di bawahnya Temen-temen ScreenPad Plus nya Gue bisa sambil nonton Videonya miau auk ya kan Hehehe Jadi kita lanjut lagi temen-temen Terus Kalian bisa pause juga Dan kalian bisa chattingan Dengan temen-temen kalian Memakai satu aplikasi lagi Nah ini gue lagi pake discord Mungkin kalian bisa buka whatsapp Atau lain disini Dan by the way temen-temen ScreenPad Plus ini Sangat amat berguna Dan juga fleksibel banget Untuk kalian taruh apa aja Mau dua youtube juga bisa Mau tiga youtube juga bisa Ya kan Pokoknya Enak banget ketika memakai ScreenPad Plus ini Dan juga kalian gak usah khawatir temen-temen ScreenPad Plus ini Bisa tutup secara otomatis Ketika kalian tutup juga laptop nya Dan ini gue juga lagi memakai Apa namanya Padding ya Padding untuk tangan kalian Dan bahannya sendiri lembut Dan juga terbuat dari karet ya temen-temen Terus Ini gue juga lagi memakai Charger yang full power nya Mantap Oke kita lanjutkan lagi temen-temen Dengan bermain game Oke temen-temen Kita sudah di dalam game Call of Duty ya Oke sabar 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 Gue gak konsentrasi nih Kalau begini nih Surprise Waduh ada dua orang ternyata Dan kalau misalnya kalian lihat ya temen-temen Frame per second nya sendiri Gue dapetnya 150an ya Mantap 150 160 Kadang-kadang turun di 140 Tapi ini playable banget ya Dengan game setara Call of Duty Yes Lumayan lah Asis satu ya temen-temen Oke harusnya Di dalam sini ada orang Smooth banget Gak ada lag sama sekali guys Padahal settingan yang gue ambil ini Adalah settingannya medium Gak high sekali Dan juga Gak low Ini dia ya temen-temen Settingan yang gue pake Tadi Nah sekarang Gue pengen coba Untuk naikin ke High Nah kita liat ya Udah gini aja deh Gak apa-apa Kita apply Sip Kita liat Masih 120 Sampai 130 Masih oke banget guys Buat kalian mainin ya Game yang satu ini Yaudah temen-temen Kita udahin aja Terlebih dahulu Untuk bermainnya ya Kalau gak gue akan Ketagihan terus-menerus Main game yang satu ini Tidak tidak Nanti abis ini Gue akan kasih tunjuk ke kalian Setup gue Untuk streaming ya Temen-temen Jadi seperti yang kalian liat Ini gue lagi main Dan gue bisa liat Performancenya Ada di bawah sini ya Temen-temen Ya macem-macem lah Kalian mau taruh apapun Juga boleh disini guys Mau taruh discord juga Masih boleh Tapi disini Gue mau kasih liat aja ke kalian Kalau misalnya kalian bisa taruh Segala macem hal disini ya Nah yuk Langsung saja kita liat Setup streamingnya Miao Au Mati lagi Mati lagi Nah seperti yang kalian liat ya Oke temen-temen Gue lagi berada di game Valorant Yang dimana temen-temen gue itu Banyak banget yang Streamingin game Valorant Yang satu ini Dan Kalau misalnya kalian liat Di screen tab plusnya Itu sudah ada OBS Di sebelah kiri Dan juga chatting Dari Youtube-nya Meot di sebelah kanan Jadi bener-bener mantep banget Untuk kalian streaming Dan habis itu Gue bisa mendapatkan 300 fps Dengan grafik quality-nya Semuanya high ya temen-temen Belum ada yang gue low-in Nah tuh Kalian liat tuh FPS-nya tuh bergerak Di 200-300 Apalagi kalau misalnya Gue turunin sedikit Nah kalian juga bisa liat ya temen-temen Secara Lebih dekatnya lagi Ini OBS gue Ada guanya Gue sudah menyalakan Webcam-nya temen-temen Dan di sebelah kanan sini Ada chatting-an Dari Youtube-nya Abis ini Gue akan coba Untuk edit Video yang sudah gue rekam ini Di Premiere Oke Baiklah temen-temenku sekalian Gue sudah rekaman ya tadi ya Dengan memakai headset yang satu ini Untuk audionya Dan juga microphone-nya Melalui di sini Dan Sudah ada hasilnya temen-temen Gue tinggal Taruh aja Ke tempat rekaman Tempat editan rekaman gue Ya kan Kita tinggal tunggu sebentar Nah kalian tinggal edit deh Highlights kalian Seperti itu guys Nah supaya lebih enak ya guys Bar yang ada di bawah sini Itu kalian bisa taruh Seperti ini Bentar ya Dua coba Gini Ini terlebih dahulu Nah Supaya apa Supaya editnya Jauh lebih gampang Jadi kalian bisa melihat Timeline kalian Di bawah sini Dan Videonya Di atas sini Supaya lebih besar temen-temen Videonya Begitu Nah Ya kan Jadi gue tinggal edit deh Tadi gue rekam Memakai laptop ini Dan juga Aksesoris-aksesorisnya Sudah dapet Jadi gue tinggal langsung Rekaman saja Seperti ini deh Hasilnya Oke temen-temenku sekalian Gue lagi tes Nerecord ya Dan habis ini Gue akan coba edit Di aplikasi editan gue Nah semoga saja Hasilnya memuaskan Oke Mari kita coba Ya seperti itulah Ya seperti itulah temen-temenku sekalian Untuk laptop Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE Bagaimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Ini pastinya laptop Akan melengkapin Keseharian gue Sebagai gamers Live streamer Atau content creator Bahkan Kalau misalnya kalian beli Laptop yang satu ini Untuk kalian kerja Atau nugas aja Itu udah enak banget Dengan screennya Yang ada dua ini Temen-temen Gue gak perlu beli monitor lagi Untuk melihat Beberapa aplikasi Cadangan gue ya temen-temen Ya seperti itu aja Untuk review Mio Auk Terhadap laptop yang satu ini Dan nanti kita akan bertemu lagi Di next video Terima kasih Dan sampai jumpa Dadah Pawww Sub indo by broth3rmax